Halo, selamat datang kembali di channel youtube Irma Ayu Di video kali ini, aku mau kasih rekomendasi minyak telon murah meriah tapi kualitasnya oke Apakah itu? Ikuti terus videonya Semenjak aku punya baby inara, aku udah nyobain berbagai merek minyak telon Dan yang aku beli yang pastinya harganya affordable Jadi harganya 20 jubuan aja aku beli Dan minyak telon ini dipakainya itu cukup Awet ya teman-teman bisa 1 bulan sampai 1,5 bulan itu baru habis 1 botol Tapi memang sih minyak telon itu rata-rata orang Indonesia selalu menggunakan minyak telon Untuk babynya setelah mandi dengan tujuan menghangatkan badan bayi Dan di Indonesia ini juga banyak beredar merek-merek minyak telon Aku sih kepo banget ya untuk minyak telon yang harganya murah itu kayak gimana Makanya aku coba beberapa merek dan ini aku akan kasih reviewnya satu-satu Nah ini dia aku punya 3 merek minyak telon Yang pertama tuh ada Maybaby, yang kedua ada Tresnojoyo, dan yang terakhir tuh ada minyak telon air pancur Yang ini aku beli dengan aroma yang lavender karena pengen cobain ya lavender itu kayak gimana Langsung aja aku mulai yang pertama yaitu minyak telon Maybaby Nah minyak telon Maybaby ini pertama kali aku pakein tuh baby narat dari dia baru lahir Karena ini rekomendasi juga dari sahabat aku Danti Yang sudah merekomendasikan minyak telon ini Dan ini harganya cukup murah dan lumayan bagus Disini Maybaby minyak telon plus Jadi ini udah bisa menghindarkan bayi itu dari nyamuk Karena di dalamnya ada citronella atau sereh dan chamomile Dari komposisinya disini ada oleum citronell atau minyak sereh Kemudian ada chamomile, ada anisi, ada cajuput, eukaliptus, dan oleum cocos Dan yang aku suka dari Maybaby minyak telon ini Karena dia cajuput dan eukaliptusnya itu komposisinya lumayan besar Yaitu sekitar 60,85% Dan minyak lapannya itu cuma 27,15% Dan itu tuh jadi dia tuh teksturnya gak terlalu berminyak gitu Dan ini yang aku suka dari Maybaby ini Untuk aromanya kayak gimana Aromanya itu wangi khas Apa sih namanya, minyak kayu putih Terus juga ada hint parfum khasnya Maybaby Dan ini aku suka banget sama aromanya karena seger Terus juga alami gitu Jadi di baby itu wanginya jadi baby banget gitu Nah disini juga udah ada Ini juga kan minyak telon plus ya Jadi ini ada minyak serehnya dan chamomile yang berguna untuk anti nyamuk Disini sih klaimnya 8 jam melindungi bayi dari kita nyamuk Jadi kadang-kadang kalo baby naratif tuh kadang aku kasihin minyak telon di bantalnya, di bulinya, atau di bajunya Supaya dia gak terhindar dari nyamuk Jadi aromanya ini yang bikin bayi tuh terhindar dari nyamuk kayak gitu Nah aku beli Maybaby minyak telon ini seharga 20 ribuan Aku agak lupa nanti aku taruh disini harganya Dan untuk di purchase atau enggak, aku sih suka sama Maybaby ini Dan next aku akan beli lagi minyak telon Maybaby ini Yang kedua, aku udah pake minyak telon merek dari Tresno Joyo Ini yang aku beli, minyak telon plusnya ya Jadi disini udah ada Citronella-nya juga Aku beli juga dengan harga yang murah ya Ini 100 mili, cuman 20 ribuan aja Terus dapet bonus yang kecil, yang nyamuk telon yang biasa Kita lihat dari kemasannya Ini standar ya, mirip sama yang kayak Maybaby tadi Bentuknya, cuman tutupnya itu masih kenceng yang punya Maybaby tadi Terus untuk botolnya ini yang pasti lebih besar ya Kalau Maybaby tadi aku punya ini 85 mili Kalau yang ini 100 mili Dilihat dari komposisinya sekarang Komposisinya ada olium cajuput 60% Kemudian ada Citronella 2,5% Ada minyak kelapa, olium cocos itu 19% Kemudian ada minyak adisi 16% Kemudian ada minyak jojoba 2% Nah, untuk aromanya kayak gimana Ini aromanya lebih tradisional lagi Dan ini aku juga suka sama dia Cuman, yaitu aku kurang suka di teksturnya Teksturnya itu lebih berminyak daripada yang minyak Maybaby ini Aku suka banget sama yang minyak pelon Snow Joyo ini Juga wanginya segar ya buat di baby Wangi baik banget Yang tradisional gitu loh Kalau ini kan ada hint parfum Maybabynya itu ya sedikit Nah, kalau ini nggak ada parfumnya Jadi ini pure bau minyak pelon Yang tradisionalnya aku juga suka Udah gitu harganya murah banget Cuman 20 ribuan aja udah dapet 100 mili Ini aku pake juga lumayan lama ya Hampir 2 bulan gitu baru tinggal dikit nih Udah mau habis kayak gitu Karena ini juga minyak pelon plus Jadi ini bisa menghindarkan bayi dari nyamuk juga sama Kayak gitu Cuman ini untuk kemasan tutupnya ini agak lebih gendol ya Lebih bagusnya Maybaby untuk kemasannya Kayak gitu Cuman kan kenapa aku bahas kemasan Kita kesel ya kalau minyak pelon itu kemasannya nggak Apa, nggak kenceng atau nggak rapet atau rapuh Karena perlengkapan bayi itu kan pasti suka dimainin sama baby Atau nggak dipegang-pegang gitu kan Kalau misalnya tumpah atau apa itu kan jadi kerjaan lagi ya buat kita Yang ketiga aku punya minyak pelon air mancur yang aroma lavender Ini juga minyak pelon plus ya Jadi bisa menghindarkan bayi dari nyamuk Komposisinya kalau kita lihat dari kemasannya ya Kemasannya ini lebih kelihatan lebih murah ya Terus juga ya ini tutupnya tuh rapuh banget Jadi ini tuh sebenernya baru aku pakai kira-kira 2-3 kali Tapi ini udah tinggal dikit karena tumpah Karena ini jatuh sedikit comot Comot dan ini ternyata tutupnya memang nggak kenceng Tuh Ini tutupnya nggak kenceng, lihat ya What gitu ya, makanya ini jatuh Jatuh dikit aja tuh tumpah kayak gitu Padahal ini aromanya aku lumayan suka ya Walaupun aromanya tuh pilih-pilih Kayak obat nyamuk Loh tender gitu loh Cuman, oke di baby aku masih suka Kayak gitu Ini aku beli 60 ml Harganya tuh sekitar Belasan ribu aku lupa Nanti aku tahu disini Sekarang kita lihat komposisinya Apakah ada disini? Oke ada Ada disini oleum cocos 64% Oleum cajuput 30% Oleum lavender 4% Oleum anisi 2% Dan yang aku nggak suka lagi Dia tuh terlalu berminyak ya Karena disini komposisinya lebih banyak Minyak kelapanya Daripada minyak cajuput Atau eucalyptus Dan disini nggak ada eucalyptus Cuman cajuput Jadi dari ketiga merek Minyak telon yang udah aku coba ini Yang paling yang Kandungannya tuh ada eucalyptus Cuman yang my baby ini Kayak gitu Selain tutupnya ini nggak Kenceng juga Dia Apa Teksturnya itu terlalu oily Karena lebih banyak Minyak kelapanya Kayak gitu Memang sih sesuai dengan harganya ya Ini murah sih Yang paling murah yang pernah aku beli Dan kayaknya aku nggak mau beli lagi ini Karena tutupnya ini Tutupnya Kalau Untuk yang lain sih Sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya Tapi tutupnya Tumpah Jadi daripada kebuah Mending Nggak ada yang Jadi Mungkin next untuk air macun Diperbaiki bagian kemasannya ya Kayak gitu Nah untuk ketiga minyak telun ini Yang paling aku suka itu Yang my baby Yang kedua yang Terus nojoyo Yang ketiga Baru air mancur ini Terus juga untuk tekstur Aku paling suka yang my baby ya Karena dia nggak terlalu oily Jadi aku kurang suka minyak telun yang terlalu oily gitu Jadi aku suka yang my baby Untuk aroma Aku paling suka yang my baby Jadi Ini menurut aku Minyak telun yang paling aku suka Dan ini The best dari yang Semua Udah aku cobain Kayak gitu My baby Untuk Klaim menghindarkan bayi dari nyamuk Itu aku nggak bisa buktiin ya Kayak gimana Karena Ya walaupun Setiap mau tidur Aku balur Atau aku tempel-tempelin Di bantal Di bajunya baby Kadang-kadang masih ada aja tuh Baby tuh Bekas dikit Nyamuk Dan lain-lain Jadi Untuk membuktikan Bayi terhindar dari nyamuk Aku nggak bisa ngebuktiin Dan belum bisa membuktikannya Sampai sekarang Kayak gitu Oke itu dia tadi Video aku tentang review 3 minyak telun murah meriah Terima kasih Buat temen-temen yang udah nonton video aku Yang belum subscribe Jangan lupa untuk di subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya nggak ketinggalan video aku yang lainnya Terima kasih Bye sub indo by broth3rmax